Hari ini saya memperlihatkan perkembangan ayam KUBE kami dimana usia dari mereka ini adalah 5 bulan kurang lebih dan sekarang sudah dewasa karena saya tidak menggunakan pakan full pabrikan dan mereka juga di usia 2 bulan tidak dikasih lagi pakan pabrikan maka pertumbuhannya seperti ini hanya saja ini normal dibandingkan dengan ayam kampung nah mereka ini di usia yang masuk usia 6 bulan nanti mereka akan mulai produktif dengan kata lain mereka akan mulai bertelur dan telur yang pertama itu itu nanti tidak bagus untuk ditetaskan karena telurnya masih muda ini dia ayam-ayam kita ini ayam-ayam KUBE kawan-kawanku ada 10 ekor semuanya yang saya pelihara mulai dari DOC saya beli dulu perkembangannya itu lebih cepat dibandingkan dengan ayam kampung dua kali lebih cepat perkembangannya itu dibandingkan dengan ayam kampung asli karena dia ini kan sudah disilang-silangkan jadi dia lebih cepat dibandingkan dengan ayam kampung asli lalu dia ini juga mengeramnya cuman sifat mengeramnya cuman 10% katanya gak tahu nanti ya tapi masih ada yang mengeram dari 100 ekor dia ada 10 ekor yang masih mengeram nah mereka-mereka ini adalah calon-calon indukan yang saya siapkan untuk ayam-ayam KUBE berikutnya ini jantan lalu untuk pedaging ayam KUBE ini sangat bagus kawan-kawan dia lebih cepat besar dia ini bisa panen dua bulan kalau makanannya full paprikan untuk keuntungan dia ini lebih banyak untung daripada ayam kampung asli dan juga telurnya sama juga dengan ayam kampung asli hanya saja masalahnya disini adalah ayam KUBE ini kakinya hitam sementara di kampung sini yang mereka perlu itu dan lagi di cari-cari itu yaitu kaki kuning kaki kuning seperti yang sana itu ayam kampung ya karena kemarin sama kecilnya saya gabung nah yang sana itu ayam KUBE itu itu kaki kuning itu satu saya ada satu jantan kaki kuning dari KUBE selesai nanti dikembangkan itu menjadi kaki kuning selamat menikmati selamat menikmati